organisasi uang yang merupakan hasil dari suatu proses pemikiran nah proses ini dikasarkan atas pertimbangan fungsi kemudian menurut Benyamin Handler ini suatu keseluruhan dari fungsi-fungsi yang bekerja secara bersamaan yang hasilnya merupakan susunan denda kemudian menurut Fitrovius kalau hantu ini syaratnya harus kokoh kokoh harus berguna kemudian tidak ini Fitrovius lalu menurut Mies van Gerro wujud dari penyelesaian untuk syarat-syarat itunya juga mungkin harus dipenuhi selain harus penampakan luar bentukan ini juga bisa jadi suatu komposisi yang menghasilkan gambar nyata apa yang bisa kita lihat nah ciri-ciri visualnya dari suatu bentuk ini menurut Cing ini ada adanya dimensi atau ukuran panjang, lebar, tinggi berapa lalu ada warna ini berkaitan dengan pencahayaan pencahayaannya masuk lalu tekstur baik itu kasar atau halus lalu posisi perletakan letak bentuknya ini karena berpengaruh juga kemudian orientasi atau arah hadap arah hadap dari suatu bentukan tersebut kemudian indarsia visual oke berikutnya sifat-sifat bentuk ini dipengaruhi oleh keadaan bagaimana cara kita memandangnya jadi tergantung perspektif kita perspektif kita memandangnya mungkin dari atas, bawah, atau human eye view atau frog eye view ini juga berpengaruh bentuknya bisa jadi berbeda-beda kemudian jarak jauh dekat bisa jadi dia besar kemudian pencahayaan pencahayaan ini berpengaruhi dengan gelap terang atau warna ya warnanya bisa berubah tergantung pencahayaan yang masuk kemudian lingkungan visual jadi ini adalah beberapa sifat dari bentuk ini dipengaruhi oleh beberapa faktor tersebut kemudian studi bentuk ini ada tiga maaf ada tiga metode dalam ada tiga metode dalam membuat studi bentuk yang pertama transformasi kita bisa merubah baik itu posisi ukuran atau bentukan kita rubah secara langsung sesuai dengan yang gambar paling kiri kemudian yang tengah ini pengurangan pengurangan bisa kita kurangi beberapa bagian sehingga menjadi bentukan baru kemudian yang ketiga ini penambahan bisa kita tambahkan beberapa bentukan yang sama atau bentukan yang berbeda baik itu secara ukuran atau bentukan lain ini penambahan jadi ada tiga metode yang bisa kita lakukan dalam membuat suatu bentukan oke berikutnya studi bentuk ini ada tiga bagian yang pertama form analysis yakni menganalisis bentuknya itu bentuk dasar tersebut jadi bisa dengan pengurangan penambahan dan sebagainya seperti yang saya sampaikan di slide sebelumnya form transformation kita bisa merubahnya kemudian fasad analysis kita menganalisis bagian terluarnya fasadnya saja tampilan terluar make up-nya saja kemudian yang ketiga struktur analysis kita bisa menentukan rangkanya apa saja baik itu abstrakter bagian atas satu penutupnya ini bagian struktur apa kemudian juga material dan konstruksi yang membentuk bentukan tersebut jadi tiga bagian ini tidak boleh lepas yang penform fasad kemudian yang ketiga structure oke next yang pertama form analysis terlebih dahulu jadi kita bisa merangkum dan merumuskan untuk membuat perubahan suatu bentuk ini kata lain dari sebuah transformasi kita bisa merangkum merumuskan atau merubahnya dari block plan dari analisis fungsi yang telah kalian buat kemarin jadi bentukan tiga dimensi langsung kita extrude ke atas itu juga bisa ini dasarnya jadi untuk menentukan transformasi ini harus berdasarkan variabel-variabel tertentu tentunya dari analisis fungsi kemudian berdasarkan analisis tapak yang sudah kita lakukan sebelumnya kemudian yang kedua variabel dalam transformasi bentuk dapat berkembang atau bertambah sesuai kebutuhan dan kekhasan tagline perancangan kalau tadi di analisis tapak itu kita harus memahami beberapa komponen khususnya tagline saat ini temanya apa yang khusus yang khas dengan tema kita atau tagline kita ini apa baru bisa kita masukkan atau kita kurangkan dari bentukan dasar tersebut kemudian yang ketiga ini baru proses akhir jadi kita matangkan bentukan tersebut bisa kita detailkan dari bentukan dasar ini form analisis nah langkahnya seperti ini jadi kita saya tidak bisa langsung menunjuk di kursor jadi diperhatikan gambar yang paling atas sendiri ini variabel awalnya kita bisa menentukan bentukan ini berdasarkan analisis tapak jadi jadi mulai dari bentukan dasar tapak kemudian yang kedua ini mungkin bisa berubah berdasarkan dari sepatan bangunan kemudian yang ketiga kita bisa menambahkan beberapa komponen baru mungkin RTH atau sebagainya sehingga bentukannya juga bisa berubah kemudian kalau akses juga ada beberapa yang dikurangi mungkin atau ditambahkan kemudian disini mungkin ada matahari ini juga bentuknya bisa berubah angin dia juga bisa berubah ini awal di analisis tapak kemudian bisa kita tambahkan selain bentukan secara umum ini bisa kita detailkan mulai dari penambahan jendela kemudian penambahan material atau bentukan atap kemudian bisa menambahkan elemen lain karena elemen lain ini juga berpengaruh dengan sifat bentukan kita berikutnya untuk fasad setelah bentukan dasar itu sudah kita tentukan awalnya itu dari mana baru kita detailkan di fasad bagian terluar ini ada apa saja jadi fasad analisis ini kita tinggal mendetailkan rencana dari sebuah rencangan fasad ini ditinjau dari beberapa aspek yang pertama ini komposisi mungkin saya tidak menjelaskan lebih detail komposisi yang begitu seperti apa karena ini seharusnya sudah kalian dapatkan di mata kuliah yang lain begitu DPA mungkin atau apa mata kuliah yang lain lah pokoknya terkait komposisi atau estetika dasar kali ya itu kemudian proporsi supaya mata kita itu enak memandang tidak merusak mata tidak menyakitkan mata jadi proporsi yang enak itu seperti apa kita tinggal mendetailkan kemudian material yang kita pakai ini juga diharapkan cocok dengan keduhan masing-masing kemudian tekstur kesan kasar dan halus ini harus bisa dibedakan material dan perpaduan warnanya juga harus ditentukan lebih detail di fasad ini oke kemudian struktur di struktur ini kita tinggal menggambarkan gambaran struktur yang akan kita gunakan karena kita berbicaranya terkait bangunan jadi kalau bicara terkait struktur ada substructure mungkin kalian juga sudah mendapatkan pelajaran di teknologi bangunan ada substructure yang berkaitan dengan struktur bawah yang tertanam mungkin yang tertanam di tanah ada fondasi kemudian ada slope kemudian ada middle structure middle structure ini bagian tengah tengah bangunan dinding mungkin tidak termasuk sebuah struktur tapi dinding hanya menumpang sekian persen dari struktur jadi mungkin kolom dan balok yang bisa kita gambarkan strukturnya apa kemudian upper up structure atau bagian atas atasnya ini penutup rangka atap kita pakai struktur bencakah kayukah atau lain sebagainya bisa kita tentukan kemudian ini beberapa contoh terkait struktur yang bagian bawah ini gambar sebelah kanan disini ada bagian bawah fondasinya apa bisa kita gambar potongan potongan atau gambar jelaskan struktur bawahnya apa struktur tengahnya apa struktur atasnya apa jadi bisa macam-macam gambar yang kalian buat kemudian ini juga contoh lain lagi terkait dengan lebih detail terkait dengan struktur konsep bukan konsep maaf studi struktur jadi bentukan atap yang tadi mungkin kalian miring ini terbentuk dari struktur apa saja ini bisa kalian hubungannya dari mana kemana juga bisa kita ceritakan jadi seharusnya ada bagaimana ini bisa kita ceritakan ikatan ya hubungan atau ikatan antar struktur ini diikat oleh apa tentunya kalian sudah mendapatkan ilmunya di teknologi bangunan atau kalian juga bisa mencari di referensi lain mungkin itu terkait dengan studi bentuk kalau saya simpulkan di analisis fungsi nanti topput akhirnya adalah block plan kemudian di analisis tapak topputnya adalah rancangan tapak bisa jadi bentukan pengguna bisa jadi vegetasi bisa jadi sorry studi bentuk berarti kita harus menentukan form analysis atau bentukan dasar secara umum kemudian yang kedua adalah fasad atau studi fasad tampilan terluar mendetailkan kemudian yang ketiga adalah setelah analisis menggambarkan struktur apa yang kita pakai dalam bentukannya sudah kita buat baru setelah ini kita bawa ke konsep konsep ini nanti yang menyimpulkan dari berbagai macam analisis yang telah kalian kerjakan ini yang paling ideal yang mana dan yang paling cocok dengan kebutuhan lain cocok dengan tagline cocok dengan tanggapan fitur buatan atau fitur alami mungkin itu yang dapat saya sampaikan ada kurang lebihnya mohon maaf untuk contohnya nanti akan saya sampaikan di kesempatan berikutnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati